Intro Senin tanggal 17 April tahun 2017 korban tewas ledakan bom mobil di Suria bertambah jadi 126 orang jumlah korban jiwa akibat serangan bom di pinggiran kota Aleppo. Suria bertambah menjadi 126 orang. Ini merupakan serangan bom paling mematikan di Suria dalam waktu kurang dari setahun terakhir. Kelompok pemantau konflik Suria, Syrian Observatory for Human Rights menyatakan seperti dilansir kantor berita Reuters, Senin tanggal 17 April tahun 2017 jumlah korban jiwa tersebut kemungkinan masih bisa bertambah. Para petugas pertahanan sipil Suria menyatakan mereka telah menemukan lebih dari 100 jasad dari lokasi ledakan bom pada Sabtu 15.4 tersebut dalam insiden itu. Ledakan bom menghantam konvoi bes-bes padat penumpang saat mereka menunggu untuk melintas dari wilayah yang dikuasai pemberontak menuju ke wilayah yang dikuasai pemerintah. Menurut Observatory, kebanyakan penumpang bus adalah warga desa-desa Asia, Alfawa dan Kefraya di Provinsi Idlib, namun termasuk juga para pemberontak yang mengawal konvoi tersebut. Belum ada pihak yang mengklaim serangan bom tersebut, namun menurut media propemerintah Suria, serangan itu merupakan ledakan bom mobil yang dilakukan seorang pengebom bunuh diri. Oposisi bersenjata utama Suria mengutuk pengeboman tersebut dan menyebutnya sebagai serangan teroris berbahaya saat kejadian. Konvoi bus tersebut mengangkut setidaknya 5.000 orang termasuk warga sipil dan ratusan petempur propemerintah yang dibolehkan untuk keluar dari dua desa Asia yang dikepung para pemberontak. Sesuai kesepakatan evakuasi, sumber dari detik.com Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!